Hai gaya Adampus dagurotype jadi ini ski termasuk jarangnya yang buat seperti ini di temen saya uli buat cuma kayaknya bukan pakai dagurotype ya bahannya agak ruwet juga karena dia harus pakai tembaga terus dibersihin ada kode YouTube itu tinggal dicari yang cairan kimia terus orang motretnya satu menit ditutup jadi nggak boleh goyang kalau orangnya goyang gambarnya burem begitu udah tembaganya itu udah mengkilap dikasih bromide jadinya dia sensitif terhadap sinar terus nanti di proses kimia pakai dicelupin pakai larutan apa saya sih nggak terlalu cuma kurang lebih hampir kayak kayak proses-proses cetak hitam putih zaman dulu tapi ini lebih ruwet buat karena cuma satu lembar-satu lembar jadi kayak pakai kamera view jadi satu lembar-satu lembar gitu jadi tapi ini dibuat pakai dibandingkan dengan AI ya dengan AI dibuat ya dia dia tinggal nyari aja sih udah pasti ada ininya di Bing image nya jadi foto perambanannya itu kesannya dibuat pakai dagurotype gitu ya cuma ini kelihatannya kok lebih agak terlalu tajam ya dibandingin dagurotype yang dibuat gaya Adam pus itu itu kan ditaruh kemungkinan juga ditaruh binatang kupu-kupu ditaruh enggak difoto kupu-kupunya dalamnya kupu-kupunya di atas tembaga terus diproses kimiawi karena kalau indagurotype nya itu yang dicontoh sih sebenarnya enggak agak lebih tajam gitu ya agak lebih tajam tapi ya ini gayanya dampu semacam-macam sih gayanya mungkin sengaja kayak kayak mim kayak kupu-kupunya kesan jadi kayak mimpi itu kesannya enggak enggak memang enggak enggak dibuat sedetail yang di sebelah pakai itu jadi ini jadi kayak foto hitam putih jaman dulu malah ya kalau mungkin kalau dibuat di bidang dagurotype agak terlalu tajam sekali gitu ya fotonya dibandingin foto-foto dagurotype gitu ya Hai jadi ya ini menarik sekali sih kelihatan bahwa itu juga kayak foto jaman dulu misalnya ada orang-orangnya di depan terus apakah bener ini pernah tampak perambanan seperti ini ya menarik juga sih dari data-data di AI tersebut ya tapi dagurotype sih bisa dilihat di tulisannya harus benar-benar persis kayak gitu dagurotype itu jadi zaman 100 tahun tapi di Adampu masih hidup sih senimannya kayaknya masih mengerjakan hal-hal seperti ini gitu ya semakin jadi memang jadi relatif mahal se-esklusif gitu ya dibandingkan suatu produksi digital itu yang bisa ribuan orang buat siapapun bisa buat gitu ya tapi kalau ini menarik sih memang jadi kerjaannya masih jadi boleh bilang bisa juga bisa tanpa pemotretan juga bisa ya bisa juga dengan pemotretan kalian di YouTube dicontohinnya media dia lagi motret orang pakai dagurotype ya jangan lupa ya jangan lupa ya